Ya Pemirsa Hamid 4 Hari Raya, Idul Fitri, masyarakat Kota Jambi berbondong-bondong membeli daging beku untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat ramai mendatangi operasi pasar daging beku yang dikelar pemerintah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menggelar operasi pasar. Hal tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga daging di Kota Jambi. Daging beku dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Selain untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, operasi pasar dapat juga dijadikan contoh menjual daging beku yang baik dan benar. Pedagang diminta agar tidak menjual daging beku dengan cara digantung. Pedagang harus menyediakan lemari pendingin agar kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi daging beku dapat terjamin. Hari ini diperkirakan hari keempat lebaran ya. Kemudahan nanti tidak meleset dalam rangka ikutman stabilitas segala harga di Kota Jambi khususnya kami bekerja sama dengan antulok. Dan di Aswata mengadakan titik-titik operasi pasar. Kami jual daging beku sampai hari ini tetap Rp80.000. Untuk diketahui operasi daging beku akan dilakukan hingga H-1 lebaran. Ada beberapa titik lokasi operasi pasar mulai dari kantor dinas pertanian, pasar talang banjar, rumah, dinas kepala bulok, gudang bulok, pasar angso duo, serta terdapat pula mobil keliling di pasar-pasar. Alhamdulillah kami memasarkan cukup luar biasa. Hari ini kita keluarkan 2.000 kilo atau 2 ton dan sudah hampir habis gitu. Nah saya yakin dan percaya mungkin besok akan lebih banyak lagi. Dan bulok siap ngesaplai berapapun dibinta karena memang stok kita cukup.